Assalamualaikum pemirsa oke jumpa lagi dengan channel saya pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman servis tv samsung 32 inci dengan kerusakan mati total kata pemiliknya kita coba colokin stakernya dan memang betul tidak ada reaksi sama sekali di lampu indikator juga tidak menyala oke langsung saja kita bongkar tv nya oke ini bagian dalamnya menggunakan power supply yang terpisah ini disini dan ini bagian t-con nya serta mainboard nya disini kita lakukan pengecekan ringan dulu di diodanya karena tv samsung biasanya ada dioda yang short untuk sekundernya ya ini sepertinya masih bagus oke kita balik tidak bergerak oke untuk dioda sekunder ini semuanya masih bagus tidak ada yang jebol kita periksa dulu kita lepas oke disini kita lihat ada kapasitor yang kakinya berkarat ini malah lepas ya sudah putus kakinya oke saya akan mengganti kapasitor ini dulu ini barangkali ada pengaruhnya langsung kita ganti saja nilainya 222 atau 2N2 ya oke ini sudah saya pasang gantinya kita solder dulu oke dan setelah saya teliti lagi ini ada jam per kawat ini disini ya ini sudah berkarat ini letaknya di bawah hedging agak sulit terlihat ini ini disini letaknya kita lepas dulu jam per kawatnya ini kebetulan di bawah lem ya ya ini dia karena posisinya yang sulit langsung saja kita ganti dengan kabel di belakangnya oke sudah saya pasang kabel sebagai ganti dari jam per kawatnya ini adalah urutnya VCC ya ini ada resistor seri yang dapat kaki trafo ini adalah VCC IC PWM ini jika IC PWM ini tidak mendapatkan VCC maka otomatis power supply keseluruhan ini tidak akan bekerja karena ini adalah IC driver power supply nya oke langsung saja kita coba setelah kita jumper kita cek dulu apakah tegangan sudah hadir oke pertama kita cek tegangan 12V nya ini disini ini hadir 12,1 dan selanjutnya di 5V ini 5V juga sudah langsung hadir 5,27 di tegangan reset 3,3 nya ini hadir 3,26 oke sepertinya untuk power supply ini sudah normal ya tegangan semua sudah keluar sekarang tinggal kita coba ke TV nya oke sekarang kita coba dulu dan sudah keluar Samsung oke sudah jadi ini hanya dengan mengganti kapasitor dan juga jumper nya oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton Terima kasih.